assalamualaikum teman-teman river kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat perangkap untuk ikan di akwarium ini namanya biasa disebut juga bubu ya kalau masalah oleh apa para nelayan gitu ya Nah ini kenapa kita bikin perangkap ini kita mau nangkap ikan yang mungkin mau kita ganti atau ikan yang mengganggu ya buat ikan-ikan yang lain kalau kita tangkap gitu pakai apa saringan gitu itu akan susah ya apa yang ada karang-karang dia nyelip-nyelip sangat susah sekali malah kita bisa bengkar karang nah ini kita siapkan alat-alatnya kita semua butuh botol bekas air mineral ini saya pakai paku dan saya bakar pakai lilin ya saya pegang pakai tang sebenarnya kalau temen-temen punya solder lebih gampang sih pakai solder kita fungsinya buat bolong-bolongin sih eh apa botol air mineral itu dan kita juga cuma butuh cutter aja sih cuman kayak gitu aja nah disini saya bolongin cuman eh setengah bagian bawahnya aja atau setengah bagian aja kita bolong-bolongin eh sesuaikan aja beberapa aja nggak harus semua dari atas sampai bawah cuman di bagian bawah botol air mineral aja gitu saya bolong-bolongin mungkin sekitar 4 atau 5 baris aja kita bolong-bolongin biar eh ada airnya masuk gitu gampang sama satu bolongan di atasnya nanti saya berhasil fungsinya sebelum kita lanjut eh video ini minta bantuan temen-temen juga untuk eh melakukan subscribe dulu ya biar eh channel ini tetap eksis gitu oke kita lanjut ya oke di sini kita akan potong bagian atasnya potong bagian atasnya itu hanya segaris itu aja ya selain itu aja ya nggak perlu sampai di bawah-bawah banget nah ini kita coba nanti kita balikin nih tutup botolnya kita balikin ini kita cocokin emang agak keras biasanya cuman bisa kita agak paksa dikit dia bisa masuk sih nah nanti hasil akan seperti ini gitu oke nah setelah itu kita akan potong bagian tutup botolnya ya karena ikan yang mau kita tangkap itu kan mungkin lebih besar dari lubang tutup botol itu jadi kita akan potong bagian bawah dari tutup itu nah ini saya potong sebagian seperti ini ya jadi dia juga tidak eh tidak terlalu kecil jadinya tapi kita tinggal masukin aja kita tekan sedikit juga dia akan nyambung nah disini ada buat ada satu lubang tadi yang saya bilang dia di bagian lawannya lah satu lubang itu fungsinya buat apa saya akan taruh tusuk gigi atau tusuk sate dipotong sebagian segini ini fungsinya buat nari nantok naro umpan Hai jadi nanti ada umpannya di atas itu gitu nah ini saya pakai scraper untuk bersihin kaca akuarium ya fungsinya buat nempelin di kaca nanti si perangkapnya ini bisa juga diikat sih itu nah ini umpannya saya pakai udang ya dan biasa di di seperti ini dipotong yang dilembekin ditempelin di tusukan tadi nah ini saya bentuknya setelah saya tempelin scrapernya tadi buat bersihin kaca akuarium umpannya saya taruh di atasnya seperti itu lalu saya juga tebarin sikit umpan di di deket lubang-lubangnya itu biar aromanya tercium oleh ikan-ikan yang mau ditangkap kayak gini sih perangkap ini harus butuh sabar ya dan nggak selalu langsung dapet dan belum tentu ikan yang mau kita tangkap yang dapet jadi harus betul sabar nanti lepas kita boleh ganti lagi ganti lagi nah ini penampakan kalau kita udah taruh di akuarium kita ya Nah nanti setelah ini kita nyalain lampunya itu nanti saya akan tebarin juga makanan di sekitar di sekitar umpan misi di sekitar perangkap ini gitu jadi biar pada tertarik juga ikan-ikannya untuk menghampiri ke perangkap itu Hai nah ini prosesnya ya dalam proses ini sebenarnya tidak harus ditunggu sih sebenarnya kita biarin aja semalaman juga enggak papa jadi kita bisa tahu eh dapatnya pagi apa gimana gitu ya Oh ya selama ini kita nyalain lampunya ya pesan-pesan nyala lampu karena dia ikan lebih agresif dan lebih gampang kemungkinan untuk masuk ke perangkap ini kita udah dapat salah satu ikannya Oke semoga video ini ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hai 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 Terima kasih.